Halo teman-teman, di sini saya akan mereview materi ke-9 mata kuliah ilmu kurpana. Jadi di materi ke-9 ini kita akan membuat seperti gambar yang ini. Kita akan membuat titik A, B, C sampai dilanjutkan dengan C, D, E, F, G, H sampai dengan titik P. Serta poligon-poligonnya. Nah mari kita mulai dari titik A dulu. Jadi di sini titik A ini 10,5 ya teman-teman. Oke. Kita bisa buat. Untuk membuat titik A itu kita bisa memasukkan komen di box komen ini. Jadi ini adalah box komen. Untuk membuat titik itu kita menggunakan perintah point. Nah di sini ada point specify a point. Nah di sini kita tadi kan titik A itu 10,5. Nah kita enter. Nah di sini tuh ada titik sebenarnya. Cuma kecil untuk memperjelas kita bisa mengubah titik ini dengan perintah DDP type. Nah di sini bisa diubah jenis style-nya mau seperti apa. Bebas kalau saya mau pakai ini. Nah di sini sudah kelihatan jelas ya titiknya teman-teman. Habis itu kita akan membuat poligon yang kemudian menghubungkan pada titik B. Nah di sini keterangannya itu jaraknya adalah 5 meter dengan azimut 32 derajat, 32 menit 32 detik. Sebelum itu biar kita bisa membuat garis ini kita harus mengatur terlebih dahulu units-nya. Nah di sini kita pakai perintah units. Nah di sini ada box yang mengenai keterangan length, angel, dan lain-lain. Nah di sini kita harus atur. Jadi tipenya itu desimal dengan presisinya kita cukup menggunakan 2 angka di belakang koma. Sebenarnya sesuai soal sih. Tapi di soal kali ini itu pakai 2 angka di belakang koma. Lalu untuk angel atau sudutnya itu pakai yang degree, minute, second. Untuk presisinya seperti ini. Yang ketiga. Lalu clockwise-nya itu dicentang karena azimut itu arahnya sesuai jarum-jarum. Lalu untuk satuannya itu kita ubah menjadi meter. Dan direction-nya juga diubah. Azimut itu kan dimulai dari utara, arah utara. Jadi kita ubah jadi nor. Oke. Sudah semuanya. Lalu kita oke. Nah di sini sudah terubah units-nya. Maka kita bisa membuat garis yang menuju titik B. Nah membuat garis seperti ini itu kita bisa menggunakan perintah PL, V-line, polyline. Nah specify start point-nya itu ini ya, titik A. Jadi klik A. Nah sebelum itu teman-teman saya mau kasih tahu untuk biar kita bisa nge-klik titiknya itu, kita bisa menggunakan perintah OSNAP. Nah di sini saya sudah centang ya untuk titik dan endpoint. Jadi jangan lupa untuk centang node dan endpoint-nya. Oke. Jadi pas kita mau nge-select titiknya bisa akurat gini. Kalau sudah hijau saja berarti sudah akurat. Oke. Selanjutnya, specify next point. Kita bisa masukkan dengan sesuai di soal. Di soal ini, distance AB itu 5 meter dan azimutnya 32 derajat, 32 derajat, 32 detik. Oke. Jadi di sini kita pakai at, at itu distance dengan 5 meter dan angel atau simbolnya itu ini ya, simbol kurang dari, itu adalah simbol dari angel atau azimut. azimutnya itu 32 derajat, derajatnya itu D, dan 32 menit, apostrof, dan 32 detik. Ini shift apostrof. Lalu kita enter. Nah, sudah ketemu nih garisnya. Selanjutnya itu kita hapus perintah ini. Kita mau buat titik yang ada di sini, yaitu titik B. Caranya itu dengan point. Sama dengan perintah point. Specify a point itu kita pilih ini. Karena kan tadi sudah kita osnap untuk endpoint, sehingga ada hijau-hijau di sini. Artinya ini endpointnya, endpoint garisnya. Jadi kita klik. Nah, sudah ketemu titik B. Selanjutnya kita lanjut ke titik C. Dengan distance 4,78 dan azimut 139 derajat, 42 menit, maaf, 18 detik. Nah, sama seperti yang tadi, masih menggunakan perintah PL. Start point-nya di titik B. Lalu, untuk titik C itu kan tadi distance-nya, distance berarti at 4,78. Nah, di sini koma itu kita di aplikasi AutoCAD ini kita pakai titik. Bukan koma, diganti. Nah, 4,78 dengan angel 139 derajat, 42 menit, 18 detik. Oke, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita buat, biar jelas ya teman-teman. Poin di sin-nya, bikin titiknya. Sama perintah poin. Lalu kita select endpoint garisnya. Sudah ada 3 titik, A, D, C. Lalu kita lanjutkan untuk C sampai dengan titik P. Teman-teman, jika sudah mengerti, mungkin bisa mempercepat video ini ke materi selanjutnya. Namun, kalau ingin lebih mengerti lagi, bisa disimak lebih lanjut video berikut ini. Nah, selanjutnya kita bikin titik D. Untuk titik D. Untuk titik D, distancenya itu 5,22. Azimutnya 47 derajat, 23 menit, 26 detik. Oke. Nah, sama pakai PL, polyline. Start point-nya itu di titik C. Lalu spesifinya itu dengan distance 5,22. Sekali lagi, koma itu di all pocket pakai titik. Dengan azimut 47 derajat, 23 menit, 26 detik. Nah, sudah. Untuk titik D, kita bikin lagi poinnya. Kita klik di ujung garisnya. Nah, sudah terbentuk titik D. Oke, akan saya lanjutkan untuk titik E. Dengan PL lagi. Start point-nya itu titik D. Dengan jarak untuk E-nya itu disini 4,76. Eh, maaf. Dengan add 4,76. Zimut 155 derajat, 52 menit, 51 detik. Oke. Sudah untuk titik E. Lanjutnya titik F. Oh, kita bikin titik dulu. Ini untuk titik F. Dengan PL. Start point-nya di titik F. Lalu, distance-nya itu 4,95. Sudutnya itu 92 derajat, 12 menit. 12 detik. Nah, kita bikin lagi titiknya F. Untuk titik G, kita sama pakai PL. Start point disini. Distance untuk G itu 5,78. Sama, 38 dengan azimut 33 derajat, 21 menit, 11 detik. Oke, sudah. Bikin titiknya. Nah, selanjutnya titik H. Di L lagi. Lalu, add distance-nya H itu 5,21. Azimut 89 derajat. 17 menit, 18 detik. Kita bikin poinnya lagi. Untuk titik I, di L. Specify point-nya itu disini. Lalu, distancenya itu 4,88. Sudutnya 109 derajat. 11 menit, 12 detik. Oke. Poinnya. Selanjutnya untuk titik J. Sama dengan perintah PL. Dengan azimut distance 5,81. Sudutnya itu 8 derajat. 7 menit, 22, maaf, 2 detik. Oke. Selanjutnya kita bikin poinnya. Oke. J sudah. Sekarang titik K. Pakai PL lagi. Start point. Specify next point untuk kaiter. Distancenya. 4,96. Dengan sudut. 300 derajat. 26 menit. Maaf, 26 menit. 13 detik. Oke. Kita buat titiknya. Oke. Sudah sampai titik K. Selanjutnya titik L. Dengan PL. Next point-nya itu distance. 5,23. Sudutnya 280 derajat. 55 menit. 14 detik. Selanjutnya. Point. Saya sudah lupa ini. Sudah titik keberapa. Mungkin L. Ya, kita lanjutkan saja. PL ini. Nanti kita, nanti akan kita beri teks atau huruf. Jadi, bisa tahu. Start point-nya itu. lalu distance. Eh, maaf. Distancenya. 5. Eh, 4,82. Dengan azimut. 210 derajat. 14. 18. Oke. Nah. Kita bikin point-nya. Pakai PL lagi. Specify-nya itu dengan distance. 5,06. Dengan azimut. 301 derajat. 17 menit. 17 detik. Berikan point. lalu untuk titik selanjutnya itu. Oke. DL. Start point-nya disini. Dengan distance. 4,89. 4,89. Sudut 218 derajat. 14 menit. 22 detik. Oke. Untuk titik. Oke. Kita beri titik dulu. lalu untuk titik 2 terakhir. Start point-nya disini. Next point-nya dengan distance. 6. 6,26. 6,26. 6,26. Asimut. 2,26. Dredajat. 19 menit. 28 detik. 19 menit. 28 detik. Nah disini kita mau tahu apakah gambar kita sudah sesuai. Kita bisa cari tahu. Ini kan di soal titik terakhirnya itu 14,92 dan Y-nya 12,4 saja. Kita bisa lihat dengan list. Perintal list. Select titiknya. Kita enter. Nah disini kelihatan. Point X-nya itu 14,92 dan Y-nya 12,43. Nah sama dengan soal. Berarti gambar kita ini sudah benar. Oke. Lalu kita mau memberikan teks. Nah kita bisa menggunakan perintah teks T-E-X-T. Kita bisa menggambar mau dari titik mana. Nah untuk selanjutnya itu specify height-nya. Tingginya mau sebesar apa. Kita bisa sesuaikan. Segini saja. Lalu rotation-nya. Karena ini clockwise kita pakai rotation itu 90 derajat. Nah kita bisa bikin A. Ini kebesaran deh. Oke kita bisa ulang. Kita ulang. Tekstnya. Kita bisa disesuaikan semua. Nah disini enjoy-nya 90 derajat. Nah kan. Nah bagus. Terus disini titik B. Di sini titik C. Di sini tadi titik D. Ini bisa disesuaikan letaknya. Di sini titik E. Terlalu di atas. Ya. Di sini. F. Terus disini itu G. Di sini itu H. I. J. Di bawah. J. K. L. M. N. O. 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 P. Oke. Sudah. Nah, kita sudah buat poligonnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang layer. Nah, jadi layer itu dari bahasanya artinya lapisan, jadi kita akan membuat biar kita melihat gambarnya itu bisa jelas, biar kita bisa memisahkan untuk teksnya, point atau titiknya, poligon-poligonnya itu bisa dipisah. Nah, artinya ini dikategorikan untuk poligon, layer untuk poligon berarti poligon semua, layer untuk teks berarti hanya kelihatan teksnya. Nah, ini kita bahas. Jadi untuk layer itu kita pakai comment layer. Layer. Nah, akan muncul box seperti tampilan ini. Nah, kita mau buat kategorinya dulu. Kita buat Nyingu. Di sini ada gambar seperti ini di aplikasi Alkakadur 15. Sudah tulisannya new layer. Kita klik yang ini. Lalu kita beri nama. Pertama kita mau kasih nama teks dulu deh. Teks. Nah. Kita bisa menentukan warnanya di sini. Dia mau warna apa. Untuk teks kita, biasanya warna apa ya? Warna ungu deh. Oke. Lalu kita bikin layer baru. Layer baru. Selain teks itu ada titik. Titik. Nah, di sini bisa pilih warnanya. Warna. Ini udah. Oke. Lalu kita bikin lagi untuk poligon. Jadi kita harus tulisnya bebas ya. Tapi yang penting kita ingat nama layernya itu apa. Karena nanti akan digunakan di perintah selanjutnya. Poligon. Warna poligon. Warna 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 kuning. Oke. Nah. Di sini kan cuma ada tiga kategori. Tekst, titik, sama poligon. Oke. Sudah kita beri warna. Bisa di exit. Selanjutnya itu untuk melihat, memberikan tanda pada layernya itu kita pakai perintah change. Kita memilih objek yang ingin dirubah. Nah, tadi kan ini dari teks dulu ya. Jadi kita harus memilih semua teks. Nggak boleh kecampur. Jadi harus. Saya pilih A. B. Oke. Hati-hati teman-teman. Kalau salah select ke point atau poligon. Kita harus ulang lagi dari awal. E. Udah begini? E. Sampai dulu. Biar lagi. E. F. G. H. I. G. K. L. M. N. O. T. Oke. Ini kita enter. Lalu, specify change point or property. Nah, di sini kita bisa klik properties. Lalu, enter property to chance. Kita pilih yang layer. L, I, R. Lalu, enter new layer name. Tadi kan untuk nama layernya itu teks ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan layer yang kita buat tadi. Penamaannya harus sesuai. Jadi namanya tadi teks. Lalu kita enter. Oh, udah sebelahnya ini. Selanjutnya itu kita mau change lagi. Eh, udah belum. Oh, belum ya. Bentar teman-teman. Kita lihat di layernya tadi. Tekstnya itu warna ungu. Tekst. Oke, bisa kita ulang. Tenang saja. Mungkin tadi ada salah. Select ya. Jadi, tidak berwarna. Harusnya berwarna. Harusnya nanti warna ungu ungu. Tapi tidak apa-apa. Kita ulang. Properties. Layer. Text. Enter. Oh, maaf tadi saya lupa enter lagi. Pas ini. Entesan. Belajar. Belajar dari pengalaman. Selanjutnya, kita mau select untuk apa ini teman-teman? Point ya. Point. Atau titik. Nah, ini harus sesuai di titik. Eh, nah ini kan salah. Saya pilih yang garis. Ini bisa diulang. Kita ulang ya. Change. Jadi, hati-hati teman-teman saat men-select object-nya harus nah, salah lah lagi dah. Gak apa-apa teman-teman. Kita harus belajar biar semakin lancar menggunakan AutoCAD. Oke. Hati ya. Ini bisa diperbesar biar tidak salah lagi. sampai berwarna. Oke. Hati-hati ya teman-teman biar gak salah kayak saya. Oke. perlu ketelitian. Ini bisa di kebesar ya lembar kerjanya biar tidak terakhir. Oke. Kita enter properties layer tadi untuk titiknya itu kita namakan nama layarnya itu di enter lagi. Nah, kan baru-baru jadi warna hijau. sesuai warna yang kita pilih tadi. Selanjutnya yang terakhir kita mau bikin layer untuk poligon-nya. Dengan common change lagi kita select poligon-nya. Kalau poligon ini gampang saya. Oke. bisa di-click karena ya. Ya. Oke. Pelan-pelan. Hati-hati. tidak usah terguruh-guruh. Enter properties layer nama layer poligon tadi apa? Poligon. Poligon. Nah, di sini enter lagi. Sudah. Karena poligon-nya warna kuning titiknya warna hijau teksnya warna ungu. Udah ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita mau memilih layer apa yang ingin kita lihat itu bisa kita pakai. Kita munculkan lagi layer-nya itu kerintah layer. Nah, di sini saya terkecil ya biar bisa kelihatan. Oh, ini bisa diangkat sih. nah, di sini kita misalnya cuma pengen lihat layer yang teks. Bisa. Kita bisa nge-crease nge-crease yang lainnya. Kayak gini. Jadi, di sini ada huruf F ini artinya freeze yang mau di-crease yang mana. Nah, ini poligon saya klik freeze itu poligonnya hilang. Gitu. Terus, saya mau freeze titik. Titiknya hilang. Jadi, tinggal ini. Tinggal teks. Oh, ini masih ada yang warna putih. Berarti tadi saya nggak memilih objeknya dengan benar. Saya lihat teman-teman. Saya nggak apa-apa. Kita belajar. Oke. Kita kembalikan titiknya. Satu, dua, tiga. Wah. Selap ya teman-teman. Poligon. Nah. Seperti itu. Kalau kita mau hilangin teks ini bisa dengan nge-crease. Gitu teman-teman. Mungkin bisa didalami lagi ya. Untuk layer ini. ya di sini saya lupa ya ini. Teman-teman bisa coba sendiri sampai bisa. Sekian untuk review video review untuk materi sembilan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Sekian. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.